Pemirsa sejumlah perwira tinggi Polri tergabung dalam tim khusus yang dibentuk Kapolri untuk mengusut kematian Brigadir Joshua. Tim Sus bekerja sama dengan Komnas HAM dan Kompolnas dalam menguak fakta demi fakta kasus tersebut. Berikut profil anggota Tim Sus. Komjen Gatot Edi Pramono yang saat ini menjabat sebagai wakab Polri menjadi penanggung jawab tim khusus penyelidikan kasus kematian Brigadir Joshua. Kasus kematian Brigadir Joshua juga memunculkan nama Komjen Pol Agung Budi Marioto. Inspektorat Pengawasan Umum atau Irwasum Polri ini menjadi ketua tim khusus kasus kematian Brigadir Joshua di rumah Ferdi Sambo. Komjen Agus Andrianto, perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal atau Barres Krim Polri sejak 18 Februari 2021, turut tergabung dalam tim khusus yang dibentuk Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo. Badan Intelijen Keamanan atau Ba Intel Kam Polri juga dinilai memiliki peran penting dalam penanganan kasus kematian Brigadir Joshua. Kabak Intel Kam Polri saat ini dijabat oleh Komjen Pol Ahmad Doviri. Irjen Wahyu Widodo, mantan Kapolda Aceh dan Gorontalo yang kini menjadi asisten Kapolri bidang SDM, turut dipercaya menjadi anggota tim khusus bentukan Kapolri. Brikjen Andri Rian Jayadi yang saat ini menjabat sebagai Dirti Pidung Barres Krim Polri dipercaya untuk mengetuai tim penyidik khusus Barres Krim dalam pemeriksaan Ferdi Sambo.